Hari kedua libur panjang, pos terpadu pengamanan libur panjang Polresta Kota Manado melakukan pemantauan terhadap aktivitas wisatawan yang berkunjung ke area Pantai Malalayang dan sekitarnya. Selain itu, pemantauan juga turut dilakukan untuk arus masuk dan keluar kendaraan dari arah Kabupaten Minahasa dan juga Minahasa Selatan yang masuk melalui jalur Trans Sulawesi di Kelurahan Malalayang. Kapolsek Malalayang AKP Heriadi Ismail mengatakan untuk pemantauan wisatawan di sekitar Pantai Malalayang difokuskan pada Kepatuan Penerapan Protokol Kesehatan dikarenakan saat ini masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Pemantauan para wisatawan ini dilakukan di area Malalayang dikarenakan di lokasi ini terdapat destinasi wisata pantai yang biasanya ramai dikunjungi warga saat air pekan dan momen liburan. Sementara untuk arus lalu lintas, sejak pagi hingga sore hari kendaraan yang masuk ke arah Kota Manado cenderung lebih mendominasi dibanding kendaraan yang menuju luar kota. Tuguh Boboca, kami melakukan fokus kegiatan agar masyarakat yang datang atau berkunjung ke tempat rekreasi khususnya sepanjang pantai Boboca tetap mempedomani protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Selain itu juga, kami dalam bertindak pos pam terpadu memantau arus lalu lintas, baik yang masuk maupun keluar Kota Manado. Terima kasih. Pos pengamanan terpadu libur panjang kali ini terdiri dari Kepolisian, TNI, Satuan Polisi Pamung Praja, serta Tenaga Kesehatan. Yang namanya Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara.